Asap kendaraan bermotor dianggap sebagai penyumbang polusi udara. Ini menjadi alasan penerapan uji emisi kendaraan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Mulai awal September mendatang, kendaraan yang melampaui batas emisi akan dikenai sanksi tilang. Pemprov DKI Jakarta mendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yaitu uji emisi kendaraan bermotor di daerah Ibu Kota Jakarta. Salah satunya dilakukan di kantor UP PKB Ketanggung Angke Jakarta Barat untuk motor dan mobil. Kendaraan yang lulus uji akan mendapatkan stiker yang menandakan kendaraannya telah lulus uji emisi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta, karena salah satu faktor penyebab utama polusi adalah asap dari kendaraan bermotor. Ya tentunya kita bertanggung jawab atas kendaraan kita yang mengeluarkan emisi. Jadi tentunya kalau kita bertanggung jawab, kendaraan kita harus melakukan emisi yang bersih lah, yang menulis standar, yang tidak mengganggu kesehatan. Tentunya harus dicek, tahunya itu menulis standar tidak harus dicek. Dan kalau tidak menulis standar kan diservis. Sehingga kita membawa kendaraan itu dengan kendaraan yang benar-benar emisinya dibawa amang batas. Jumlah pengendara mengaku mendukung adanya tilang uji emisi kendaraan bermotor sebagai efek jera dan bentuk kepedulian terhadap kendaraan dan lingkungan. Menurut saya bagus sih ya, karena biar ada efek jera aja sih biar tetap melaksanakan uji emisi gimana? Dengan prosedur, secara dengan prosedur kita. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 341 tempat uji emisi untuk mobil dan 108 untuk motor di bengkel atau di dealer yang telah ditentukan dengan seribu lebih teknisi. Informasi mengenai tempat uji emisi dapat dicek di aplikasi e-Uji Emisi. Dari Jakarta, Faris Noval, Bowo TV One mengabarkan.